Intro Yaien Syah Nurjati Cirebon menerima kunjungan dari Tim Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan Bandung dalam rangka pelaksanaan evaluasi pasca diklat EPD dan analisis kebutuhan diklat AKD, Jumat 14 Juni 2019. Peserta EPD dan AKD adalah alumni dari Balai Diklat Bandung yang mengikuti Diklat Prajabatan, Penjenjangan Pimpinan, atau Diklat Substantif. Tim pelaksana EPD dan AKD Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat Dr. Andes Haji Ahmad Musodik MM mengatakan evaluasi ini untuk mengukur kebermaknaan fungsi dari kediklatan, kompetensi yang bisa ditingkatkan, dan diklat yang dikehendaki untuk meningkatkan para ASN pada instansi di bawah naungan Kementerian Agama. Sepanjang alumni dari diklat yang macam-macam jenisnya dan jenjangnya itu, maka dia diminta untuk mengikuti evaluasi pasca diklat untuk mengukur seberapa kebermanaan fungsi dari kediklatan, seberapa kompetensi yang bisa ditingkatkan selesai mengukur kebetulan, dan apa diklat yang dikehendaki untuk meningkatkan kompetensi para aparatur supli yang ada di Satker, di WIN misalnya, atau YIN Seh Nurjati Cerbun. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.